perjanjian peran nikah bahwa ketika kita menikah terkadang ada hal-hal yang setelah menikah maka misalnya harta misalnya ini mobil saya, ini mobil kamu seperti itu saya tidak ingin hal itu terjadi kenapa suami atau siapa istri tidak mau menyamburkan harta karena begini, saya sebagai anggota DPR memiliki namanya LHTPN laporan harta ke KF Jabatan Negara jadi semua harta itu dilaporkan cincin yang saya pakai itu harus saya laporkan cincin ini saya laporkan juga apalagi rumah dan mobil sementara tiara itu, saya tidak pernah ngaudit hartanya dia tapi setahu saya dia punya rumah beberapa, punya mobil beberapa, punya perihasan banyak ketika saya menikah sama tiara tentu kalau tidak pakai permisaan harta maka saya harus melaporkan kembali harta kekayaan, tentu harta istri harta suami misalnya gitu kan walaupun harta bawaan masing-masing maka saya harus mendata semua rumahnya dia proses pendapatannya dulu seperti apa pembayaran pajaknya seperti apa dari awal sampai akhir nanti dia harus menceritakan bahwa ini dulu harta yang didapatkan dari suami sebelumnya ini dari hasil kerjanya dia dan begitu banyak perihasan dan segala apanya ya, atribut-atributnya lah maka daripada itu rekod maka kita bilang bahwa kalau gitu itu apa yang punya kamu tetap punya kamu punya saya tetap punya saya memang kan suami istri punya harta bawaan masing-masing tapi di hadapan tentu laporan itu kan kepada KPK ya setiap tahun atau setelah bulan tahun per tahun kita melaporkannya saya malas, bukan malas ya akan menjadi complicated kalau misalnya nanti tiba-tiba saya pakai mobil mobil Alphard Putih itu mobil dapat dari mana? itu mobil punya tiara saya mesti menjelaskan lagi KPK satu tahun saya lagi ketemu lagi makanya biar nggak repot bikinlah sebuah perjanjian peranikah bahwa apapun yang menjadi hutang harta, pihutang tiara tetap menjadi punya tiara begitu juga sebaliknya maka saya tidak perlu melaporkan apa yang punya tiara saya laporin apa? kalau saya besok tiba-tiba beli mobil ya saya laporin punya mobil tapi yang punya tiara saya nggak perlu itu itulah kenapa ada perjanjian peranikah sebenarnya itu alasan utamanya terima kasih